Intro Pendidikan di luar kelas ini adalah Pendidikan yang mengarah ke pendidikan karakter anak Pendidikan karakter anak ini komponennya adalah Pengetahuan, kemauan, dan tindakan Tumai-tumai kering kerangkaku Berisi sampah-sampah batik yang berbau Oh kalibu laku yang keralaku Siapa yang harus disalahkan Mengapa pusatkan ini begitu cepat Kebanjiran, kekeringan menjadi langganan Siapa yang harus disalahkan Untuk itu sekolah kami karena sudah dijadikan menjadi sekolah ramah anak Maka kami memang sudah melaksanakan itu Dan tujuannya adalah penanaman pendidikan karakter kepada anak-anak Kemudian ada juga cuci tangan Juga itu adalah mendidik anak-anak untuk hidup disiplin Dan dalam keadaan sehat Kemudian Yel-Yel ini adalah semangat untuk menuju keberhasilan anak atau tujuan lembaga Berlindungan hati Ayo Ayo, ayo, ayo Memiterasi Membangun neki SKI Bangka meni Kami, Kabupaten S3TU Menuhi program pengurangan sampah batik Dengan Tolong-tolong pasif Tolong retengasi Tolong muskursasi Tolong supermasi Ayo kita mulai Ini tahun laku Mana tahun laku Ini adalah pering sewu Ibu Tadir Ini adalah pering sewu Dari bambu Dan ini asli begini Dan untuk pembuatannya adalah Kita serangkan ini pasti hygienis Karena itu memenuhi standar Untuk konsumsi Dan nanti akan ada kita mintakan dari B.POM Untuk dignitasnya daripada tambar Pringsewu ini Dan sudah dibuat Mulai dibuat oleh komunitas pecinta bambu antik Pringsewu Dengan adanya kegiatan OCD ini Dengan adanya kegiatan yang ada di MTS Negeri 2 Pringsewu Dari kami semua Akan lebih termotivasi Untuk membangkitkan motivasi dari anak-anak kami Semua yang ada di MTS Negeri 2 Pringsewu Menggapai suatu mimpi Mimpi bersama Untuk memwujudkan Kabupaten Pringsewu Dan sekolah kita khususnya Berprestasi yang lebih baik Belajar di MTS Negeri 2 Pringsewu Belajar di MTS Negeri 2 Pringsewu Kami selaku mewakili dari pihak wali murid Dalam ini sangat berusaha berkerjasama dengan PN Sekolah Dalam rangka untuk memajukan program kegiatan belajar di sekolah MTS Negeri 2 Pringsewu ini Mudah-mudahan ke depan sekolah MTS Negeri 2 Pringsewu ini Semakin jaya Semakin maju Semakin bisa menghasilkan generasi Ataupun anak-anak ini yang berkualitas Sebagai secara akhlak Kemajuan spiritual dan kemajuan intelektualnya Kami berharap kegiatan ini bisa memotivasi sekolah-sekolah Di seluruh Provinsi Lampung khususnya Untuk menjadi Untuk percepatan sekolah ramah anak di Provinsi Lampung Dan tadi pewakil gubernur juga sudah Menyampaikan statement Untuk percepatan sekolah anak di Provinsi Lampung ini Agar bisa dimaksimalkan Kegiatan ini dilaksanakan Serentak seluruh dunia pada tanggal 7 November Untuk memperingati hari anak internasional Dan saya berharap bahwa kegiatan ini Dapat menjadi pembiasaan Karena Pak Presiden arahannya pada waktu tahun Kegiatan ini tadi dilaksanakan tahun 2017 Mengatakan bahwa Mendorong seluruh saturnya pendidikan Mengadakan proses belajar di luar kelas sebanyak 60% Jadi proses belajar di luar kelas itu 60% Supaya menyenangkan Karena kalau menyenangkan Maka anak-anak akan lebih mudah Menyerap ilmu yang ada Jadi mudah-mudahan Kegiatan ini menjadi trigger Untuk menjadi pembiasaan-pembiasaan Bukan hanya dilaksanakan satu hari satu tahun Tetapi dapat dilaksanakan pada Waktu-waktu lain secara kontinu Kegiatan ini juga mendorong Untuk percepatan sekolah ramah anak Sehingga di akhir tadi Ada deklarasi tentang sekolah ramah anak Juga pembentukan tim sekolah ramah anak Jadi kami berharap bahwa Komitmen daerah untuk melindungi Seperti kehidupan anak dan sekolah ramah anak Dapat juga didorong dengan adanya kegiatan ini Terima kasih telah menonton!